Halo teman-teman iKids, hari ini kita akan memasuki minggu yang keempat dari tema Preview Warrior atau Pak Ramon Doa. Hari ini kita akan belajar Preview Linkli atau berdoa dengan tidak terpaksa. Jangan lupa catat, bagikan, lakukan setiap semacam hari yang kalian dengar, iKids. I love you Jesus, deep down in my heart. Hei, hei, yosuannya anak-anak. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Kita memasuki gerbannya, sekarang semua berdua-dua ya. Dari teman, dari adik kakal. Sama mami boleh, sama papi boleh. Siap. Mau berhadapan-hadapan teman-teman ya, kemarin. Aku masuk di gerbannya, dengan hati bersuku, halamannya dengan pujian. Semuanya menunggu. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Aku bersuka sebab ya kirangkanku. Ada ke depan. Ya kirangkanku. Ya kirangkanku, ya kirangkanku. Aku bersuka sebab ya kirangkanku. Ya kirangkanku, ya kirangkanku. Aku bersuka sebab ya kirangkanku. Dia hilangkan ku, dia hilangkan ku Ku bersuka sebab dia hilangkan ku Dia hilangkan ku, dia hilangkan ku Ku bersuka sebab dia hilangkan ku Ku bersuka Terakhir, ku bersuka Ku bersuka sebab yang dirangkanku Adik! Halo teman-teman, selamat datang kembali di acara program Dokter Doa Saya April, pembawa acara Anda saat ini Dan kita tetap bersama seperti biasa bersama Dokter Doa Oke April, untuk spesial nih tema hari ini ya Karena ini adalah syuting terakhir, tema terakhir di minggu ini Kita akan menutup nanti program spesial hari ini Nah, untuk jaring-jaring ini, kira-kira pertanyaannya apa ya April ya? Gini dok, kita dapat surat dari seorang superhero bernama Iron Man Dokter mau denger nggak pertanyaannya? Iron Man yang itu kan, betul kan April kan? Iya betul, Iron Man Iron Man itu ya? Iya Oke, yuk kita lihat pertanyaannya apa ya, saya jadi penasaran nih Yuk, kita dengerin ya dok ya Oke Oh, halo dok Ini, saya punya pertanyaan Kan saya Iron Man dok Saya sudah melakukan penyelamatan dunia berkali-kali Itu pelayanan yang sangat, bagi saya sangat mengagumkan dan luar biasa sih Cuman, saya punya panggilan yang lain dok Saya pengen punya satu keahlian Saya punya satu lagi, kan ini setrikaan dok Kan Iron Man dok Jadi, saya bingung Saya mau tanya Tuhan Berdoa Kira-kira tuh Tuhan jawab apa ya? Kehendak Tuhan tuh apa ya buat saya ya dok? Saya jadi bingung Selamatkan dunia Selamatkan dunia Apa jadi Iron Man Iron Man Tukang setrika dok Dok, bisa bantu saya dok? Hmm Kabar saya ya Makasih ya dok Sebentar, saya ini belum beres dok Dok Dok, jadi gimana untuk solusi supaya Iron Man bisa membuat keputusan? Nah, ini keputusan yang sangat sulit memang sih Iron Man Jadi sini, saya punya solusinya seperti ini Iron Man harus benar-benar berdoa dan mendengar suara Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Hmm, tapi bagaimana jika Tuhan tidak menjawab? Nah, kalau Tuhan gak jawab Berarti Iron Man itu gak sungguh-sungguh mendengar Seperti ini loh Suara Tuhan itu gak seperti gledek yang besar suaranya Dan mengagetkan gak seperti itu gitu April Suara Tuhan itu lembut, tenang, kecil Tapi kita benar-benar bisa sungguh-sungguh mendengarnya Dengan jelas Nah, berdoa mendengar suara Tuhan Dan lakukan apa yang menjadi yang Tuhan mau itu kita lakukan Seperti itu Oh gitu ya dok Jadi suara Tuhan itu akan mengarahkan kemana kita harus pergi ya dok Betul Jadi nanti semua yang Tuhan arahkan Suara-suara kecil, tujuan-tujuan yang kecil Nanti Tuhan itu akan mengarahkan kita kepada tujuan Tuhan sebenarnya Seperti itu Dan kita akan pada akhirnya melakukan kehendak Tuhan Begitu April Oh ya 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 dok Terima kasih, terima kasih untuk penjelasannya dok Ya, jadi Iron Man Anda mau bertanya kan Bingung Katanya Mau menyelamatkan dunia Tapi satu sisi Dia terpanggil untuk Menjadi seorang laundryman Seperti itu April Betul, betul, betul dok Jadi dia harus lebih sungguh-sungguh berdoa Dan mendengar suara Tuhan Kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan Kalau menurut saya sih Iron Man Iron Setrikaan Kayaknya dia cocok untuk menjadi seorang laundry Dia kerjanya nanti Seorang laundry kalau ada pensiun Apa Menyelamatkan dunia itu Iya benar-benar dok April seperti itu Terima kasih, terima kasih dok Haduh teman-teman Akhirnya berakhir juga ya April ya Betul, betul dok Oh ya satu lagi April Saya lupa Ini kan program sudah berakhir Kita syuting lagi gak nih? Kita ketemu di tema yang lain dok Tema yang lain ya? Oke dok Kalau gitu kembaliin dong Itu Apa Sarung tangan baseball kemarin Mana? Ada minggu Saya lupa dok Nanti pasti saya kembaliin ya dok Kelupaan ya Tuh kan Iya dok Saya janji akan kembaliin dok Jangan lupa ya Oke oke dok Besok lho Oke Yaudah teman-teman Kita tutup acara kita ya Sampai jumpa di tema berikutnya Sampai jumpa Bye bye teman-teman Dokter doa selanjutnya Bye 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 Bila kau rasa gelisah di hatimu Bila kelam kabut tak menentu hidupmu Ingat masih ada seorang penolong bagimu Yesus tak pernah jauh darimu Bila cobaan menggodai hatimu Bila sengsara menimpa keadaanmu Ingat Yesus tak pernah jauh darimu Dia selalu pedulikan kamu Berseru memanggil namanya Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu Percaya dia tak jauh darimu Dia hanya sejauh doa Bila cobaan menggodai hatimu Bila sengsara menimpa keadaanmu Ingat Yesus tak pernah jauh darimu Dia selalu pedulikan kamu Berseru memanggil namanya Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu Percaya dia tak jauh darimu Percaya dia tak jauh darimu Dia hanya sejauh doa Berseru memanggil namanya Berseru memanggil namanya Berseru memanggil namanya Dia hanya sejauh doa Dia hanya sejauh doa Dia hanya sejauh doa Tuhan Yesus terima kasih Karena engkau selalu mendengar doa-doa kami Tolong kami Tuhan Untuk selalu taat pada firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Aikits Halo adik-adik Aikits Berjumpa kembali bersama Kak Andris Yang akan membawakan cerita Alkitab hari ini Kita masih dalam tema Prayer Warrior Dan judul lesson kita hari ini adalah Pray Willingly Hari ini kita akan belajar untuk Pray Willingly Atau berdoa dengan kemauan kita Tuhan rindu untuk berkomunikasi dengan kita semua Tuhan juga mau kita memiliki kerinduan Dan keinginan untuk berkomunikasi dengan dia Ayat hafalan kita untuk tema ini adalah Kolose 4 Ayat 2 Yuk kita baca sama-sama Kolose 4 Ayat 2 Bertekunlah dalam doa Dan dalam pada itu Berjaga-jagalah Sambil mengucap syukur Sekali lagi adik-adik ya Kolose 4 Ayat 2 Bertekunlah dalam doa Dan dalam pada itu Berjaga-jagalah Sambil mengucap syukur Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46 Yaitu ketika Yesus berdoa di taman Getsemani sebelum disalibkan Begini ceritanya adik-adik Kalian tau kan Tuhan Yesus datang ke dunia dengan sebuah misi Yaitu untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman atas dosa Kita semua adalah manusia berdosa Sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita Ia harus menjadi korban untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia Pada waktu malam Sebelum ia diserahkan Ia pergi ke taman Getsemani bersama murid-muridnya untuk berdoa Saat itu ia berbeda dari biasanya Tuhan Yesus yang begitu hebat dapat melakukan mujizat Dapat menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati dan berjalan di atas air Tampak sangat berbeda pada malam itu adik-adik Ia sangat ketakutan Karena ia tahu kalau ia akan ditangkap dan disiksa Hingga mati di kayu salib Ia tahu penderitaan yang sangat besar akan ia alami keesokan harinya Dalam doanya dia bilang Biarlah cawan ini berlalu daripadaku Seandainya bisa ia tidak ingin melalui penderitaan itu adik-adik Bahkan peluhnya berubah menjadi darah Karena ia sangat ketakutan Tapi ia tahu betul misinya di dunia Yaitu untuk menebus dosa setiap manusia Sehingga tidak ada cara lain Ia harus meminum cawan itu Ia harus mengalami penderitaan itu Dan ia tidak bersalah Namun dihukum Disiksa Sampai mati di kayu salib Maka kemudian ia melanjutkan doanya dengan berkata Ya Bapakku Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Wah luar biasa ya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua adik-adik Tuhan Yesus mencontohkan kepada kita Di saat kita takut kita harus datang kepada Tuhan dan berdoa Tapi bukan itu saja adik-adik Tuhan Yesus juga berdoa supaya keinginan Tuhan yang terjadi Bukan kemauan dirinya sendiri Itu artinya Tuhan Yesus mau taat kepada Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya Nah adik-adik Kita juga harus seperti Tuhan Yesus Kita juga harus selalu punya kerinduan dan keinginan Untuk berdoa kepada Tuhan dalam situasi apapun Dan di saat kita berdoa Kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita Bukan semau maunya kita Tetapi karena kehendak Tuhan yang pasti terbaik untuk kita Oke adik-adik Kak Andris pamit God bless you semuanya Aikits Adik-adik selamat 3 minggu kemarin Pastor Yopi sudah mengajarkan kepada kita Banyak hal tentang berdoa Siapa yang masih ingat kita belajar apa aja Ayo kakak mau lihat Wah kalau kalian yang masih ingat Good job Tapi kalau kalian yang sudah lupa Kakak ingatin lagi Minggu pertama kita belajar untuk mengucap syukur di dalam doa kita Pray thankfully Dan minggu kedua kita belajar untuk berdoa dengan penuh keyakinan Pray boldly Dan minggu yang lalu kita belajar berdoa dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan Pray honestly Nah adik-adik kita itu enggak cuma mau belajar teorinya doang Tapi kita juga mau untuk mempraktekan apa yang sudah kita pelajari tentang berdoa Kenapa kita harus mempraktekan itu adik-adik? Karena berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan Kalau komunikasi berarti harus berjalan dua arah Misalnya seperti ketika kita ngobrol sama mama dan papa kita Ketika kita bicara mereka akan mendengarkan kita Dan ketika giliran papa mama yang bicara pada kita Kita yang mendengarkan Nah komunikasi itu harus dua arah adik-adik Saling sahut dan menyaut satu sama lainnya Kalau tidak itu namanya bukan komunikasi Nah adik-adik Tuhan itu rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan kita Tuhan itu rindu untuk dapat selalu berkomunikasi dengan kita adik-adik Tapi apakah kita sungguh-sungguh rindu dan memiliki keinginan untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Siapa yang mau punya hubungan yang intim, yang erat, yang dekat dengan Tuhan? Hmm semuanya mau Nah kalau gitu Kalau kita mau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Kita juga harus memiliki keinginan untuk berdoa kepada Tuhan Karena itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan Seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam cerita Alkitab yang tadi dibawakan oleh Kak Andris Tuhan Yesus pun ketika ia merasakan takut Ia segera datang dan berdoa kepada Tuhan Adik-adik kita juga harus memiliki kerinduan dan keinginan untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan Bukan hanya waktu kita takut Tapi waktu kita senang, waktu kita sedih, waktu kita marah, kecewa Dan di setiap waktu kita adik-adik Seperti Tuhan Yesus yang setiap hari juga dia selalu berdoa dan berkomunikasi dengan Bapak di surga Itulah yang membuat Tuhan Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapak Hari ini kita belajar Ada dua hal yang kita akan dapatkan kalau kita memiliki keinginan untuk selalu berdoa dan memiliki hubungan yang dekat dengan Bapak di surga Yang pertama, berani Adik-adik, Tuhan Yesus itu kuat dan hebat dalam menjalani kehidupannya di dunia ini Ia berkuasa dan mampu melakukan segala mujizat Namun, ketika esok harinya ia akan disalib Ia merasa takut Lalu, ia pun berdoa Dan setelah berdoa, ia menjadi berani Berani untuk apa adik-adik? Berani untuk melakukan kehendak Bapak bagi dirinya Adik-adik, terkadang kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Namun, kita seringkali takut Misalnya, ketika kita harus mengajak teman kita ke gereja Atau ketika kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka Di saat itulah, kita itu harus segera berdoa Maka Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita Untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Dan yang kedua, ketaatan Tuhan Yesus setiap hari berdoa dan bersekutu dengan Tuhan Nah, sehingga ia dapat taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapak Bahkan ia taat untuk mengorbankan dirinya bagi kita semua Tuhan Yesus memiliki hubungan yang sangat erat dengan Bapak di surga Sehingga ia mampu untuk taat dan mengikuti kehendak Bapak bagi dirinya Walaupun itu berarti dia harus mati di kayu salib Hubungan yang erat dengan Tuhan akan menghasilkan ketaatan pada kehendaknya di dalam kehidupan kita adik-adik Dengan kita memiliki keribuan dan keinginan untuk berdoa kepada Tuhan Kita akan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Karena kita begitu dekat dengan Tuhan Maka kita akan semakin mengenal pribadi dan karakter Tuhan kita Sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan bagi kita Dan kita akan berani dan memiliki ketaatan untuk melakukannya Karena kita sungguh-sungguh mengenal dan kita tahu siapa Tuhan kita Adik-adik, kalau hidup kita mau dipakai oleh Tuhan Dan kita mengenal Bapak kita di surga Maka kita harus selalu memiliki kerinduan dan keinginan Untuk berdoa dimanapun dan kapanpun Amin Sekarang Dan kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Kami disini anak-anak-Mu Tuhan Dan kami mau nyatakan kepada Tuhan kerinduan kami Tuhan Kami juga rindu Tuhan untuk senantiasa berdoa Bersekutu dengan Tuhan Kami ingin dapat selalu dekat dengan Tuhan Dimanapun dan kapanpun Ruh kudusmu pimpin setiap adik-adik dan juga hambamu Untuk dapat selalu ingin dekat Untuk dapat selalu rindu dan haus akan engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan menyerahkan setiap adik-adik Di dalam perlindungan penyataan tangan Tuhan Dimanapun mereka berada Dalam nama Yesus Haleluya Amin Oke Adik-adik Ini adalah seri yang terakhir Dari Prayer Warrior Kita ketemu lagi minggu depan Dalam tema yang baru Yang pastinya tidak kalah menarik dengan tema kali ini Sampai jumpa adik-adik Akhir Yeay Bye-bye Adik-adik Ini adalah ayat hafalan kita kali ini Kolose 4 Ayat 2 Bertekunlah dalam doa Dan dalam pada itu Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.